Ada matahari pagi, ada pijau burung bernyanyi, ku ingin selalu bermain dengan alamnya. Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Halo Earth, selamat datang kembali bersama aku dan aku, kami adalah di Earth. Oke, hari ini kita mau bahas salah satu mobil legend di Indonesia, yaitu Kijang Kota. Kijang Kota ini sudah tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Ya mungkin kalian sudah tahu dari thumbnail, ini pakai air sas. Air sas! Nah, untuk detailnya kita mau bahas dari depan sampai ke belakang, kita bahas semua. Oke, dari depan dulu. Ini standar ya, Mai? Dari depan, kakusin yang standar. Oke, terus ini grill, dia pakai RPS itu kalau gimana nih? Aduh, kalau misalnya ini kita ada kastor sedikit. Oh, ini kastor di bagian atasnya ya? Kastor sedikit di bagian atas, jadi ada rongga untuk penutupan. Penutupan. Sedikit, sedikit, sedikit. Krem. Terus, ini. Nah, gini, jadi kalau boleh lebih dekat kameranya. Di ramper. Bentuk ramper. Kita sengaja kastor pakai besi ya? Kita kastor. Soalnya untuk ikutin tahunnya, jadi period korek lah, gitu. Kastor. Besi, ini diketok dari, ini sebenarnya besi lembaran kayak... Nanti kita masukin BBOT Shirt ya. Itu besi lembaran kita ketok-ketok, terus kita bikin kayak gini. Ini belum finishing ya, kok ya? Finishing. Nah, jadi ini dari custom, dari plak, dipentuk sedemikian rupa, jadi terbentuk paper. Oke, jadi ini tuh termasuk di fender sampingnya. Fender samping ini custom, jadi ini bisa dicopot pasang ya? Dia bautnya ditanam di dalam. Di dalam juga ada bautnya, jadi copot pasang. Copot pasang, jadi dia color sampai nanti bawa ganti velg lebih lebar, tinggal copot ininya. Digudain lagi. Digudain lagi. Oke. Jadi kita lebih lebar gudain. Betul, lebar-lebar. Jadi stance gitu kan, kita stance bro. Oke, terus ini velg, dia pakai Sparco Cita. Sparco, ya. Sparco Cita, 18, lebar 8,5, 9,5. Oh, salah. Kari, ring 19. Oh, 19 ternyata. Ring 19, guys. 19. Oh, keingetan yang kemarin-kemarin. Maklum, setiap hari kita bahas mobil, ya kan? Yuk kita upload setiap hari. Jangan lupa subscribe. 22540. Bannya 22540. Lebarnya ini 8,5, 9,5. Terus ini dibalut dengan ban itu Achilles. Ya, yang tadi ukuran yang sudah disebutkan. Lalu dibalik sini, nanti kita masuk ke beauty sheet-nya. Itu ada balon air sas. Jadi kesulitannya gimana kemarin kok? Karena kita harus bikin bracket custom-nya yang susah ya. Bracket custom-nya itu yang susah. Karena harus menemukan titik di mana. Kedudukan sih ya. Kedudukan ya? Kedudukan air sas-nya. Untuk akhirnya sih ketemu. Untuk ketemu. Nanti kita masukin juga foto-fotonya lah. Karena seputar foto juga kan. Sebenarnya paling susah itu untuk air sas dari per... Jadi kan biasanya air sas itu gantiin per. Sekarang kita gantiinnya per daun kan. Per daun. Kita lihat ke belakang. Nah, jadi ini bagian belakang juga pelek sama ya. Kita nggak bilang-belang kayak mobil drift gitu. Parkot kita juga. Ini pun side skirt, fender, sampai bumper belakang. Ini pakai besi lagi ya kok? Pakai besi plat juga. Oke. Kalau udah pakai besi plat, ini kesulitannya sebenarnya lebih susah fiber atau besi ya? Kalau dilihat-lihat kalau udah perjalanan ini nih. Dilihat sih lebih susah plat ya. Karena untuk nekuk-nekuk harus dilasin satu-satu. Motong, gerinda juga. Jadi ya ada kesulitan. Tingkat kesulitannya lebih sulit plat sih. Plat ya? Kalau fiber kan kita udah biasa lah. Kita ngemal apa. Oke. Terus dilihat di balik sini nanti. Kita masukin nanti. Ini tuh. Ada balonnya. Nah. Jadi ini. Si. Pair daun itu. Digantikan sama langsung besi plat. Besi plat itu. Nah. Nanti di tengah. Kita kemarin cari poin paling tengah. Poin paling tengahnya itu digantikan oleh balon. Nah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti kalau nggak ada fotonya juga. Terus. Shock tetap dipakai. Jadi buat yang nanya. Misalnya ada yang belum tahu tentang RSS juga ya. Jadi. RSS itu peganti untuk pernya. Bukan shock backernya. Jadi shock backernya tetap dipakai. Bener kan kok? Oke. Oke buat yang pengen kepo juga. RSS itu anginnya dari mana. Ikutin gua. Semarang. Nih. Kok buka dik? Nih. Nih. Ternyata elektrik. Elektrik guys. Jadi ya begitu. Eh ketahuan dong nggak ada gua. Aduh ketahuan. Hai. Didn't see you there. Nah ini dia tabungnya. Ini dia tabungnya. Tabung ini adalah sumber daripada-pada sumber yang ada diperlukan untuk balon-balon di bawah. Ini begitu. Nah jadi dari tabung ini diisi oleh kompresor VR 360. Ini pakai 440 ya dia. Iya. VR 440 kompresornya masukin ke tabung. Dari tabung ini. Di sini ada untuk metik untuk berhenti dari kalau misalnya tabungnya udah penuh. Ini udah ada fuse untuk memberhentikan kompresornya sendiri. Iya. Jadi kayak. Jadi nggak perlu takut ya. Tau-tau. Cedar. Penuhan nggak mungkin. Ini dia sistemnya masih airsus manual. Jadi di depan itu ada tombol dua titik. Tombol manualnya nanti kita masukin. Tadi udah ada videonya. Tombol manualnya itu dengan berserta satu gouge. Satu gouge itu sendiri terdiri untuk dua titik balon yang ada di mobil ini. Misalnya kalau yang 4 titik berarti kalian harus pakai dua gouge. Karena di dalam satu gouge itu ada dua jaru. Dua jaru. Begitu. Untuk yang nanya. Pak ini kok nggak ada kaca nih. Nggak ada interior. Ya belum kelar. Belum selesai. Sebenarnya kan kita ini ngejawab request aja ya. Iya. Kalau yang kemarin ada request. Thank you ada request. Untuk membahas kerjaan ini. Untuk sejauh ini sih begini dulu. Untuk kaca, untuk interior, door trip sendiri pun kita lagi progress. Progress. Kita custom semua. Kita custom semua. Ya pasti gimana. Pemain di bawah. Mungkin kalian yang udah pernah airsusin kincang juga. Mungkin bisa sharing-sharing. Ya ini kita sebenarnya ada dua mobil. Kali ini yang dari Fairdaun kita bikin airsus. Nanti kita update lagi mobil satunya apa. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe. Biar kalian nggak ketinggalan. Bener nggak kok? Betul. Subscribe. Gratiii. Gratiii. Tinggal pencet lang. Ya nggak. Terus apa lagi ya. Ya ini member belakang. Bundanya sekalian kita di belakang. Ini member belakang udah. Custom juga pake besi ya kok ya. Custom plat besi juga. Jadi ini kita emang bikin supaya ini period correct gitu. Karena member standard udah besi. Kita bikin lagi yang customnya pake besi ya kan. Oke kenal pot juga udah di custom. Nah ini dari sekarang saya boleh turun apa nih? Apa disini aja? Sebenernya tadi ceritanya biar. Eh ada lo ini. Cuman gue lupa nggak ada kacanya gitu. Cuman gue lupa nggak ada kacanya gitu. Bukan. Salah eh eh eh. Dari sini. Oh dari sini. Iya. Oke jadi paling gitu aja guys. Ya mudah-mudahan gue cukup ini ya. Cukup menjelaskan apa-apa yang sudah dilakukan di mobil ini. Nah yang sejauh ini seperti ini. Ini warnanya birunya udah dikasihkan juga. Dikasihkan. Kemarin ownernya liatnya dari majalah ya kok ya. Iya. Terus kita aduk-aduk beruntung sama ownernya suka ya kan. Oke deh paling gitu aja. Sekarang kita mau ngasih siap-siap ke Semarang. Go to Semarang. Bener. Ikutin ya guys. Terus pokoknya. Jadi mungkin videonya besok kita jadi Semarang. Semarang. Oke. Pokoknya kita di Semarang juga kita upload lagi. Kita upload lagi. Jangan lupa. Uputin terus. Jadi kalian nih kita upload setiap hari. Sebelum ke Semarang pun kita semua ceketin di vlog ya. Betul. Sudah bahas. Jadi follow terus semua kita. Jangan lupa subscribe. Comment. Sebar kalian-kalian teman-teman sekalian semua. Dan see you in the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!